Pemerintah Kabupaten Ketapang sangat mengapresiasi Turnamen Sepak Bola U12 di lapangan Sepak Bola Tanjung Pura, Ketapang. Kegiatan ini diharapkan menjadi ajang pencarian bakat pesepak bola yang akan dimina menjadi atlet profesional. Turnamen Sepak Bola ini merupakan momen yang tepat dan sangat berharga bagi anak-anak usia 12 tahun untuk menampilkan bakat, disiplin, dan keterampilan mengolah bola. Hasil dari Turnamen Sepak Bola U12 ini sekaligus menjaring bibit-bibit yang memiliki bakat untuk dilakukan pembinaan berkelanjutan sehingga dapat bertanding di kejuaraan yang lebih lagi dan dapat membawa nama baik Ketapang ke kancah nasional. Seluruh perserta tim diminta meningkatkan rasa kebersamaan. Sekap ke SESI Ketapang, bekerjasama membuat Turnamen Festival U12 dan Kompetisi U45 yang disponsor langsung oleh DM Foundation. Alhamdulillah peserta dari Festival U12 berjumlah 25 tim yang tersebar di klub-klub yang ada di Ketapang. Alhamdulillah saat ini sudah masuk ke bapak final. Yang mempertemukan final di juara 34, mempertemukan partner junior dari Sungai Putri melawan Pao Putra Dekoman. Partai final antara PSTM dan Korsas. Alhamdulillah juga untuk kompetisi U45 ikuti 12 klub yang terbagi dari daerah kejamatan Dekapang. Mungkin minggu depan sudah mengikuti kembali kompetisinya setiap depan Sabtu dan Minggu. Alhamdulillah masyarakat hari ini terhibur dengan adanya kompetisi pembibitan anak muda ini yang juga umum 45 juga terhibur karena menjadi ajang silaturahmi untuk legend-legend yang sudah lama bermain. Kalau untuk pembibitan masyarakat maunya selanjutnya akan diteruskan setiap bulannya. Sepak bola U12 ini diikuti oleh 25 tim yang ada di Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini juga menjadi hiburan bagi masyarakat Ketapang yang menyaksikan turnamen sepak bola U12 untuk pertama kalinya.